Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana beserta para pejabat yang mendampingi menyaksikan pertandingan sepak bola Timnas U23 melawan Turmenistan pada selasa malam 12 September 2023 di Studion Menahan, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pertandingan kali ini, Timnas U23 berhasil lolos ke Piala Asia yang akan digelar di Qatar pada 2024 mendatang. Presiden Jokowi pun turut memberi apresiasi atas kerjasama yang apik antar lini Timnas Indonesia. Jokowi mengatakan kemenangan Timnas U23 kali ini sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Turmenistan sejak 2012. Sori tadi saya datang bersama Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk memberikan hubungan, laga pada malam hari ini antara U23 kita, Timnas kita, dengan Tun Pakistan. dan laganya, apa, saya lihat sangat-sangat keras, saling menyerang dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. ini apa, sejarah, karena sejak, saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang kembali. Turmenistan. Ya, saya kira ini, dia ulang tahunnya Pak Erick. Ya, biasa lah dalam bulan, kaget juga ternyata ndak ya. Nggak apa-apa, tapi yang paling penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke kapan. Ya, ini kan masih agak panjang ya, jadi ya Pak Maret, April ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Pak, Mas, pesan khusus Pak untuk para pemain, Pak, dan pelatih, Pak? Ya, ini masih sekali lagi, masih panjang sampai di April 2024 ya. Harus-terus menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada masingnya, nggak ada yang salah. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.